Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, shalom bagi kita semua, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya berharap kita semua sehat, walaupun mungkin kita banyak pergumulan, tapi itulah bagian dalam kehidupan kita. Kita akan memulai kegiatan kita di pagi hari ini, tapi sebelumnya kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih, dan kau senantiasa menyertai dan berkati kehidupan kami. Nyata di pagi hari ini Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kami di istilahat kami sepanjang malam. Kami akan memulai kegiatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kalunya Tuhan kepada kami semua. Sebelum itu Tuhan, kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang akan belajar firman-Mu, sehingga firman ini boleh kami mengerti, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita di pagi hari ini adalah Hosea pasal 13, ayat 1-8. Hosea pasal 13, ayat 1-8. Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarangpun, mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tapi aku adalah Tuhan, alamu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul, aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Judul perenungan kita, Bapak Ibu Serah Sudara di pagi hari dan sepanjang hari ini adalah Pembinasa Manusia Adalah Dosa. Pembinasa Manusia Adalah Dosa. Suatu ketika seorang muda menjumpai seorang hamba Tuhan dan berkata, Pak, apakah Tuhan akan mengampuni saya atas dosa karena telah meninggalkan dia? Bagaimana caranya untuk saya bisa meminta ampun kepadanya? Apakah dengan saya rajin ke gereja, maka dia akan pasti menerima saya kembali? Pertanyaan ini sungguh secara pribadi dikumpulkan oleh hamba Tuhan tersebut. Bagaimana cara menjelaskan agar ia dapat mengerti tentang pengampunan dari Tuhan? Bapak Ibu Serah Sudara, Pada saman Nami Hosea, bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan. Mereka secara bebas melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan firman Tuhan. Terlibat dalam penyembahan berhala, penipuan, persinahan, dan sebagainya. Oleh karena dosa tersebut, Tuhan akan menghukum umatnya. Ia akan menghentikan kemurahan dan anugerahnya. Akibatnya, mereka akan seperti kabut yang segera hilang dan seperti debu, jerami yang diterpankan. Sebab upah dosa adalah maut. Dosa benar-benar menjadi pembina sayang keji bagi manusia dalam segala hal. Bapak Ibu Serah Sudara, kita kemudian menyedari bahwa atas sifat Tuhan yang belas kasih, ini waktunya bagi kita untuk menyingkirkan segala dosa itu. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan agar sekiranya pembina sayang itu mati dan kita dihidupkan olehnya. Mintalah roh kudus untuk menyingkapkan tabir dosa kita. Kita mohon padanya agar mengoreksi seluruh kehidupan kita. Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan agar ia tidak menutup mata dan kasih karunanya atas hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Serah Sudara, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih waktu yang singkat bagi kami untuk belajar firman. Firmanmu hari ini mengajar kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan membuka pintu pengampunan pertobatan kepada kami yang sudah jauh dari gandang Tuhan. Ajar kami senantiasa mau datang. Mohon ampun kepada Tuhan atas dosa yang kami perbuat kepada Tuhan. Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Kau berkati pekerjaan kami, pelayanan kami, pergaulan kami Tuhan. Agar semua apa yang kami lakukan, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika ada motivasi diri kami yang memuliakan diri kami sendiri. Kami berdoa untuk orang tua kami lanjut usia yang dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan. Kau senantiasa menyayangi mereka. Kau menguatkan iman mereka. Agar mereka senantiasa kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, engkau boleh memberkati dan menyembuhkan mereka. Kau berdoa untuk pemerintah kami. Kau boleh memimpin mereka, menjalankan kehendak Tuhan dalam apapun yang mereka kerjakan. Anak-anak kami dalam bangku sekolah, dalam pendidikan, engkau boleh memberkati. Kau pendidik sekeluarga, menjadis kerja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, engkau senantiasa memberkati dalam pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing. Ibadah-ibadah yang akan berlangsung hari ini, Tuhan, engkau memberkati. Pelayan-pelayan Tuhan, engkau berkati. Dan kami semua yang akan datang dalam beribadah. Engkau persiapkan hati dan pikiran kami. Ampuni semua saudara kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian perlindungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati.